Intro Oke teman-teman ini ada soal Ada batang AC Ini seperti pada gambar ini Bermasa 30 kg Panjangnya itu 5 meter ya Nah Jarak A ke B Akan ada titik A titik B nih Jaraknya itu 4 meter Nah di B ini kayak jungkat-jungkit Dia bisa berputar di titik B ini Nah ada anak 60 kg berjalan Dari A ke C Dari A ke C dia berjalan Beratnya Masanya 60 kg Kita ditanya berapa jaraknya Dari titik C agar anak ini Tetap seimbang di Di atas papan ini, di atas batang ini Oke, kita ditanya Berapa jaraknya dari titik C Oke Pertama kita hitung Beban ini W anak W beban gini aja Masanya anak Kali gravitasi Masanya 60 kan Kali 10 Berarti 600 Newton Kalau ininya papannya Kalau papan berarti Ini W papan Masanya papan Kali gravitasi juga Masanya 30 Gravitasi 10 Berarti 300 Newton Oke Jaraknya sekarang Ini kan diharapkan seimbang Berarti jaraknya yang Ini kuasanya Beban dan kuasa Jarak kuasa Itu sama dengan jarak Pusat beban Terhadap titik C Kan titik C yang ditinjau Terhadap C Oke Ini sama dengan Setengah AC Setengahnya AC Min BC Oke Oke Berarti ini setengah C AC nya itu 5 Ya kan Panjang A ke C itu 5 Berarti 2 setengah ini BC Dari A ke B kan 4 Berarti B ke C nya 1 dong Min 1 Berarti ini 1 setengah meter Oke Sekarang ini L itu beban L beban Jarak Terjauh anak Dari titik C Bila kita misalkan L beban Itu sebagai X Nah Jadi W beban W beban Kali L beban Itu sama dengan W kuasa Kali L kuasa Momentnya harus sama L kuasa Oke W bebannya itu 600 X gitu 600 L bebannya X Kan kita misalkan X Nah W kuasanya kan 300 Itu bebannya Batang L kuasanya 1 setengah Berarti X Sama dengan Ini 450 Dibagi 600 Ini sama dengan 0,75 5 meter Oke Inilah Jarak Si anak Agar tetap aman Tidak Jatuh Karena Ketidakseimbangan Yang Selamat Abang Jatuh Tidak Bi Bik Terima kasih.